Amerika Serikat mengumumkan latihan militer gabungan dengan Guyana di tengah ketegangan meningkat dengan tetangganya Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengancam akan mencaplok sebagian besar wilayah Guyana dalam konflik perbatasan yang telah lama berlangsung. Latihan disebut sebagai operasi penerbangan Komando Selatan Amerika di Guyana. Kedutaan Besar Amerika di Guyana dalam sebuah pernyataan Kamis 7 Desember 2023 mengatakan latihan dibangun berdasarkan keterlibatan dan operasi rutin untuk meningkatkan kemitraan keamanan antara kedua negara, selain itu juga untuk memperkuat kerjasama regional. Tidak jelas apakah operasi penerbangan telah selesai, aset penerbangan apa yang terlibat atau apakah ini sudah direncanakan sebelumnya, tetapi Amerika secara rutin memang melakukan misi pelatihan dengan Guyana. Namun perlu dicatat pasukan Amerika datang ketika Maduro mengancam akan mengambil alih wilayah Ezequivo, sebuah daerah kaya minyak di Guyana. Fakta bahwa Amerika mengoperasikan aset di negara yang mungkin akan segera diserbu Venezuela jelas merupakan faktor yang menyulitkan dan dapat dipandang sebagai pengingat akan dukungan Amerika terhadap Guyana. Venezuela mengklaim mayoritas warganya mendukung referendum yang didorong oleh Maduro untuk merebut wilayah tersebut. Venezuela telah lama berpendapat tanah ini dicuri ketika perbatasan dibuat antara kedua negara pada akhir abad ke-19. Selain mineral berharga, terutama emas dan tembaga, wilayah ini menyediakan akses terhadap cadangan minyak yang signifikan di Atlantik. Meskipun menyatakan mendukung resolusi damai terhadap krisis ini, Gedung Putih telah memberikan dukungan pada Guyana. Hal ini disampaikan jurubicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan Kamis 7 Desember 2023. Sementara kantor luar negeri Inggris mengatakan tindakan Venezuela baru-baru ini tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan. Menteri luar negeri Amerika Anthony Blinken juga telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Guyana Irfan Ali pada hari Rabu. Pada kesempatan itu, Blinken menegaskan kembali dukungan teguh pemerintah Biden terhadap kedaulatan Guyana. Namun dia juga menyerukan resolusi damai. Selain latihan operasi penerbangan gabungan, pasukan pertanian Guyana atau GDF juga mengalami kecelakaan dengan jatuhnya salah satu helikopter Bel 412. Kecelakaan terjadi pada Rabu 6 Desember 2023. Pejabat GDF melaporkan dari tujuh orang yang ada di dalam pesawat hanya dua yang selamat. Helikopter GDF hilang pada hari Rabu sekitar 50 km tersebelah timur perbatasan Venezuela. Kecelakaan terjadi saat cuaca buruk ketika melakukan pemeriksaan rutin terhadap pasukan di kawasan hutan. Perdana Menteri Guyana Max Phillips mengatakan pihak berwenang masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan helikopter itu jatuh. Namun para pejabat mengatakan tidak ada indikasi adanya tembakan musuh. Demikian sahabat jejata berinformasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!